Aksi tindak kriminal seperti pembacokan atau tawuran antar kelompok remaja atau yang disebut sebagai gangster saat ini marak terjadi di kota Semarang. Bahkan pihak Polres Tabes Semarang mencatat sejak Januari hingga September 2024, di ibu kota Jawa Tengah ini telah terjadi 21 kejadian yang melibatkan kelompok gangster di Semarang dengan jumlah pelaku sebanyak 117 orang. Kapolres Tabes Semarang, Komisaris Besar Polisi Irwan Anwar, usai diskusi permasalahan gangster pada Jumat 20 September menyatakan, maraknya kelompok gangster yang diikuti para remaja bahkan masih berstatus sebagai pelajar ini bukan hanya fenomena kenakalan remaja saja, melainkan sudah tergolong dalam tindak kriminalitas. Menurut Irwan Anwar, dalam mengatasi permasalahan gangster ini, Polres Tabes Semarang dan pemerintah kota sepakat fokus pada deteksi dini dan pencegahan. Pembinaan di lingkungan keluarga hingga di tingkat sekolah menjadi faktor penting dalam mencegah para remaja masuk dalam kelompok gangster. Tadi kami sudah sampaikan bahwa ini kan ada dua sisi dalam kacamata kepolisian. Sisi pertama adalah langkah pembinaan deteksi dini, dan sisi kedua langkah penindakan hukum ketika sudah menjadi peristiwa pidana. Kami bersama ibu wali kota dan stakeholder terkait, dan itu fokus kepada deteksi diri dan pencegahannya kira-kira gitu. Nah, dalam kacamata ini tentu peran keluarga, peran lembaga pendidikan, peran lingkungan, itu sangat diperlukan. Wali kota Semarang, Hefearita Gunaryanti Rahayu, menegaskan upaya menyelesaikan permasalahan gangster di kalangan remaja dan pelajar ini bukan hanya tugas kepolisian, namun juga harus didukung seluruh elemen masyarakat. Ya ini yang diharapkan adalah tadi, tidak hanya kepolisian saja yang terlibat, karena Polres ini kan terbatas anggotanya seberapa gitu ya. Dan satu kelurahan, babin kapitmasnya satu, ditambah ada babin saya. Ini ya pasti harus seluruh masyarakat ini harus saling mengawal, saling untuk membuat bagaimana anak-anak ini tidak menjadi seperti tadi. Selain penindakan hukum bagi anggota gangster yang terlibat tindak kriminal, pihak Polrestabes Semarang juga berupaya melakukan pembinaan terhadap para pelaku agar mereka keluar dari kelompok gangster. Dari kota Semarang, Jawa Tengah, Suryo Wicaksono, Kantor Berita Antara, mewartakan.